Intro Menurut saya, kita harus berani melihat fakta di lapangan. Ya, untuk mencapai 2 juta kan tadi hitung-hitungannya dari kami adalah seperti, udah ketahuan lah, kalaupun mau ada tambah sulam nanti kita tinggal sesuaikan. Nah, mari kita memulai dari angka itu. Lalu bagaimana strateginya? Strateginya tadi adalah kita beranjak dari 5 persoalan yang tadi sudah saya coba sampaikan kepada teman-teman. Yang paling pokok adalah kepastian investasi. Ini yang sebenarnya harus kita kedepankan. Jangan sampai para investor itu, apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Sundanya, pundung pak. Kenapa? Yaitu tadi, contoh kasus, ya tadi saya sudah sampaikan di salah satu kabupaten, begitu. Itu pak akan berdampak yang sangat sebenarnya. Ini yang benar-benarnya. Makanya, saat ini ada momentum yang paling baik di UU CK. Nah, di UU CK ini sedang kita coba rapihkan, karena kita diberi waktu 2 tahun, ya sekarang mungkin tinggal 1 tahun 8 bulanan, begitu, untuk memperbaiki. Kita coba akan masukkan supaya kewenangan ini bisa terpusat. Nah, kalau sudah bisa terpusat, maka satu persoalan akan bisa kita selesaikan, yaitu simplifikasi perizinan. Kalau perizinan ini bisa simple, maka gairah dari investasi akan meningkat. Itu yang paling pokok. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di Pemda. Pemda ini kenapa? Menjadi sangat penting, pak. Kami punya policy di pusat, tetapi lokusnya ada di kabupaten, ada di kota, bahkan ada yang di provinsi. Kalau kaitannya dengan laut, kan begitu. Jadi kita harus sinergi. Pemerintah itu kan sebetulnya cuma satu. Cuma bedanya ada yang di pusat sama ada yang di Pemda. Ada yang di daerah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita selalu membangun sinergitas. Kita ada temu, stakeholder, segala macam. Kita selalu undang, kita selalu ajak, kita selalu libatkan. Termasuk yang kebijakan ke pusat tadi. Nanti mungkin ada omongan, wah ini pusat ingin menang sendiri, semuanya diambil ke pusat. Lalu di mana? Ada juga kepikiran seperti itu. Kami akan tetap akomodir. Bagaimana caranya? Nah, pada saat kita membuat izin dan seterusnya, rekomendasi dari daerah harus kita dengar, Pak. Harus kita libatkan. Seperti saat ini, mohon maaf, saya di DJPB hampir tiap hari memberikan rekomendasi untuk impor komoditas budidaya. Apakah itu kan hias, apakah induk, dan seterusnya. Satupun PNBP-nya tidak ada yang masuk ke DJPB, Pak. Ke negara lewat KKP. Tetapi kita tidak pernah punya persoalan. Toh itu kan hanya kantong kanan dan kantong kiri saja. Begitu. Begitu juga ini yang Pemda. Nah, kita harus sama-sama legowo, Pak. Supaya kita punya kebijakan yang betul-betul terpusat. Dan sumber daya alam ini betul-betul terjaga sampai anak cucu kita ke depan bisa menikmati. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang tadi kepolisinya adalah memberikan contoh. Gitu loh. Ini loh ternyata bisa nih yang kayak model begini. Ini saya kita dorong. Kita buat pilot-pilot proyek. Kemudian yang selanjutnya yang paling krusial adalah begitu investor masuk segala macam. Yang paling krusial adalah listrik. Nah, listrik ini saya sudah berkoordinasi dengan Kemenko Marves, dengan Pak Penas. Bahkan kemarin kita juga diundang oleh Kemenko Keperekonomian untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik. Kami sudah sonding dan punya kerjasama dengan PLN. Kami juga dengan PUPERA untuk irigasi dan seterusnya. Kenapa? Negara harus hadir menyiapkan hal-hal yang sifatnya basic. Kalau kita tidak siapkan itu, maka investasi tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dari aspek yang lain, ini sekaligus saya sampaikan nanti Pak Budi nih. Keliatan yang akan berjalan ini adalah kami berhasil mentidak masukkan. Itu untuk PPN UDA yang katanya naik menjadi 11%. Alhamdulillah nih. PPN UDA yang akan berjalan ini adalah kami berjalan dengan kami. PPN UDA yang akan 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 berjalan dengan kami.